Jakarta, CNN Indonesia, petenis muda Amerika Serikat Sofie E. Kenin merebut gelar Grand Slam pertamanya setelah menjadi juara Australia Open 2020 dengan mengalahkan Garbine Muguruza dalam pertandingan tiga set di Red Lover Arna, Melbourne, 1,12, titik. Kenin menunjukkan perjuangan luar biasa. Petenis putri nomor 15 dunia itu sempat kalah 4-6 dari Muguruza di set pertama. Namun, Kenin tidak memberi EKS petenis nomor 1 dunia itu di dua set terakhir dan meraih kemenangan menyakinkan 6-2 dan 6-2. Lihat juga, Petronas Yamaha tak tertarik dengan Valentino Rossi. Kenin menjadi petenis muda pertama dalam 12 tahun terakhir yang mampu merebut gelar Australia Open. Di usia 21 tahun dan 80 hari, Kenin 22 hari lebih muda daripada Neyama Osaka yang berstatus juara bertahan. Petenis muda terakhir yang mampu menjadi juara Australia Open adalah Maria Sarapova yang sukses merebut gelar pada 2008. Australia Open 2020 merupakan final Grand Slam pertama bagi Kenin. Sofia Kenin usai mengalahkan Garbine Muguruza, AP foto di Taalangkara, impian saya akhirnya terwujud, saya tidak bisa menggambarkan perasaan saya saat ini. Saya sangat emosional dan sudah bekerja keras. Saya hanya bersyukur bisa berdiri di sini. Impian benar-benar terwujud, ujar Kenin dikutip dari The Guardian. Sebelum Australia Open 2020, Kenin hanya mampu menembus babak keempat ajang Grand Slam. Tapi, kehadiran petenis kelahiran Moskow itu sudah diperhitungkan sejak mengalahkan Serena Williams di babak ketiga Roland Garros tahun lalu. Menariknya, Kenin dan Muguruza merupakan petenis kuda hitam di Australia Open 2020. Final Kenin VS Muguruza tidak diprediksi sebelumnya. Dalam perjalanan ke final, Kenin sukses mengalahkan petenis nomor satu dunia asal Australia Asle Ige Barty. Sementara Muguruza mengalahkan Simona Halep, unggulan keempat, di babak semifinal, gambas, video CNN. Muguruza merupakan mantan petenis nomor satu dunia yang kehadirannya di Australia Open 2020 berstatus non-unggulan. Petenis asal Spanyol itu sebelumnya merebut gelar French Open 2016 dan Wimbledon 2017. Kenin sendiri merupakan petenis AS pertama selain Serena Venus Williams yang mampu ke final Australia Open sejak Lindsay Davenport pada 2005. Lihat juga, cerita unik dibalik nama Anthony Sinisuka Ginting Kenin kini akan meningkat ke posisi tujuh dunia dan menjadi petenis AS dengan peringkat tertinggi di ranking WTA, HPTR.